Pemirsa saya Partai Perindo terus bergerak membentuk kepengurusan di berbagai daerah. Hal ini dilakukan di Jelang Pemiliu 2019 untuk memberikan yang terbaik di ajang 5 tahunan tersebut. Menjelang Pemiliu 2019 yang sudah di depan mata, seluruh saya Partai Perindo terus bergerak membentuk kepengurusan di berbagai daerah agar seluruh kader bekerja memberikan yang terbaik di ajang 5 tahunan tersebut. Di Banten, bertepatan dengan momentum hari kartini, saya Partai Kartini Perindo melantik kepengurusan Kartini seprovinsi Banten di Hotel Ratu di Dakara, Kota Serang, Banten. Dengan pelantikan ini diharapkan, para Kartini yang ada di tanah para jawara ini bekerja keras dan lebih banyak terjun langsung kepada masyarakat untuk mengetahui permasalahan dan keluhan yang dialami rakyat. Tentunya kita masih harus bekerja keras karena kita tahu kita harus bisa memenuhi kuota keterwakilan 30% perempuan. Itu merupakan tugas kita, PR kita bersama. Di Sumatera Barat, saya Partai Koalisi Muda Perindo atau Komando melantik kepengurusan di Tanah Minang tersebut. Diharapkan dengan adanya Komando Sumber dapat menjadi wadah kepada generasi muda untuk ikut berperan aktif dalam membangun bangsa. Ya, kita berharap bahwa anak-anak muda di Provinsi Sumatera Barat melalui Koalisi Muda Perindo ini bisa tampil di muka untuk kemudian terlibat di politik praktis membangun bangsa ini ke depan. Kita harus maju bersama dan membangun bangsa ini melalui partai politik. Keikut sertaan Partai Perindo di Pemilu 2019 tentu menjadi semangat baru bagi para kader untuk terus terjun ke masyarakat dalam upaya mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta meraih hasil yang terbaik dalam Pemilu 2019 mendatang. Pemilu Putan Ainews melaporkan. Terima kasih.